Intro Yo maaf bro disusun Welcome back to my show Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Arosio Oke ini ada Postingan dari tap-tap Jadi sekitar 12 jam yang lalu ya Tengah malem, gak tengah malem banget sih ya Mungkin sekitar jam 10 maleman kemarin Cuma gue mau bikin videonya kayak Ah ngantuk banget Gue mau tidur, gue mau istirahat gitu Dan kalian bisa liat teasernya disini teman-teman Gue ngeliat teasernya ini bagus banget gitu kan Gue agak-agak ragu gitu Apakah ini cocok buat dengan HP-HP midrange gitu HP-HP dengan harga 2-3 jutaan Yang bisa dimain dengan cukup nyaman gitu kan Karena kalo melihat game FPS ya Game FPS sekarang tuh game FPS tuh berat-berat banget gitu Oke disini gue udah pernah register teman-teman Di tap-tap Kalian tinggal login ke tap-tap Bisa pake akun Google Pake akun Facebook juga Kalo gak salah Kalian bisa pernah register buat di iOS dan Android Ini biasanya kalo misalkan udah bisa Itu kan bakal di email Oke kita liat buat ke bagian Tampilan in-game nya Ada layoutnya disini Ada 2 team Attacker dan defender Ada 2 tombol tembak seperti biasa Pada umumnya game FPS Tombol menu di sebelah kiri Tombol skill dan utility di sebelah kanan atas Ada apa nih Ini di minimap ini ya Di radar ya Plan A, Plan B Dua bombsite ya Dua senjata HP bar Pilot Tombol one tap ADS Dan tombol Kayaknya kurang lebih mirip sama area F2 kemarin lah Mungkin area F2 emang kemarin di SHU tuh karena Emang mirip sekali gitu kan Dan katanya skill-skillnya juga sama Jadi bener nyontek Plak-ketiplek gitu Jadi kalo gak salah di Rainbow Six ini dia sistemnya mirip-mirip sama Call of Duty Black Ops yang sama ya Sebelum Cold War Dia ada operator-operatornya Dan operatornya tuh punya skill-skill Ya mungkin kalo kalian pernah main yang namanya adalah Roju Company Roju Company bagus namanya sih yang punya Epic Games tuh Pokoknya yang fight multiplayer tapi 4 lawan 4 Kurang lebih mirip kayak gitu Dia punya operator atau punya Karakter atau hero lah ngomongnya Itu punya skill-nya masing-masing Jadi skill-nya berbeda-beda gitu Ada operator skill-nya juga Tergantung operator apa yang kalian pake Dia punya skill spesial gitu Gue sebenernya kalo ngeliat buat tampilan in-gamenya gitu Lu ngeliat gambarnya bagus Cuma emang agak-agak kartun gitu Dibandingkan dengan tampilan yang ini temen-temen ya Ini kayaknya buat promosi gitu kan Buat promosi Gue sih berharap ya gamenya gak terlalu berat gitu kan Buat game FPS Karena game FPS sekarang tuh berat-berat banget Bagian besar ya game FPS yang baru keluar tuh berat-berat banget Bahkan game FPS yang lama pun Itu device-device lama kalian mungkin udah gak kuat gitu Kayak seperti diharuskan ganti HP tuh 2 tahun sekali atau 3 tahun 2 tahun sekali lah 3 tahun sekali menurut gue masih bisa lalu nabung-nabung gitu kan Selama 3 tahun Lu baru beli HP nih Lu langsung mulai nabung lagi Buat ganti HP 3 tahun kemudian 2 tahun atau 1 tahun menurut gue berat banget sih Rainbow Six ini adalah game FPS ya Punyanya Ubisoft Jadi Ubisoft tuh punya game kalo kalian inget Ada Assassin's Creed sama Far Cry Dan Tom Clancy Rainbow Six ini akhirnya coming to mobile Dan kalian bisa explore roster-roaster yang berbeda Dari operator dan juga environment yang bisa Di map-map klasik seperti Bank dan Border Rasakan pengalaman bermain Rainbow Six Mobile Sebuah game kompetitif multiplayer Dan mode first person tactical shooter Terus shooter tuh biasanya space-nya agak lambat Atau lambat banget Kalian bisa bermain sebagai attacker atau defender Di make TVP dan kalian bisa menghadapi Sebuah pertarungan jarak dekat yang sangat intens Ketika kalian harus membuat sebuah keputusan tackle Atau keputusan yang sangat krusial gitu Jirak-jirak dekat Oke teman-teman ini adalah teasernya Dan ini katanya mengambil gambar dari Di Alpha Stage Gambarnya kayak gitu Kok ngerasanya ini kayak Per gitu loh Dan bukan Mungkin relay ini mungkin Gue lebih berharap sebenernya dibandingkan dia punya gambar yang bagus Dia punya Spek yang cukup ringan gitu Gue ngerasa yang dibutuhin di Atau bukan dibutuhin lah Yang bisa berkembang di Indonesia ya padahal Game FPS yang dia bisa Terangkul player-player di HP-HP midrange Lebih bagus lagi kalau dia bisa ngejangkau juga di HP-HP ON HP-HP 1-2 Tapi kalau dia bisa udah smooth Nyaman banget Apalagi bisa bermain kompetitif di HP-HP harga 2-3 jutaan Menurut gue udah Bagus banget lah Yaudah temen-temen itu adalah Rainbow Six Mobile Ubisoft Original Dan kalian bisa memainkan ini mungkin Di akhir tahun 2022 ya Gue tuh dapet info katanya emang 2022 ini udah mulai Udah bisa dimainkan lah ya Tapi paling gak ya 2022 kalian udah bisa sign up dulu gitu kan Nanti mainnya nanti gitu Gue penasaran sebenernya buat main Rainbow Six nya sendiri Gue akan coba buat main yang PC nya nanti Jadi buat temen-temen mungkin yang Pengen ngajarin gue main Rainbow Six Setelah gue akan infoin deh Kalau gue mau live streaming gitu Ngajarin gue aja Karena jujur Gue belum pernah sama Oke temen-temen thank you Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya